mogoky hahahahahahaha kita gak ngatot kacang gak bayang gak sih jgitulah balik lagi di konten kita apapun besode anjing akhirnya Akhirnya kita ngembang lagi bisa makan disini bersama-sama Senang buat gombo lagi anjing Ya jadi ini kita di semua kali ini spesial banget karena ini bakalan disponsori sama Gomi Culina Gomi Culina Ini Bim Sam offert gue sih sebenernya Gue? Gue jelas Lo kan merendukasi Oh iya Ini berapa banyak sih Gang itu? Ini sekitar ada 75 75 Mungkin keliatannya disini sedikit ya Tapi kalo ini sampai bawah Pusat bumi Nanti kita makan dulu Ya terus ini btw ada tambahannya ini sausnya gini Eh sausnya gitu ya Sambel Sambel ya Ini enak sumpah sambelnya Kata lu kan gue ngomong Daniel Tolong lah Tolong lah Tolong lah Kasian ya kita biar seimbang lah Sama ini mayonaise ya Mayonaise Ini mayonaise juga enak terus Nah sama ini gak ada ini nih Itu Tolong Produk sahagamur Ini anjing Iya produk aing Keluarga aing woy Kenapa namanya tiktuk genit Kenapa namanya tiktuk genit ganahan inget terus Udah Terus ada yang muncratnya apa nih? Terus berbau cabul Karena Indonesia itu Anak-anak muda sekarang dengan yang berbau cabul Gampang inget Gampang inget ya kan? Termasuk lu juga kan pasti Inget kayak waktu di hotel Oh iya Ini tiktok genit ya Eh tiktok anjing Tiktok Ini ada inspirasi di tiktok juga Sebenernya lah yang lagi happy sekarang kan tiktok cuma kita Tiktok Tiktok Dicip gue aja Ini mah review Gampang review Gampang review Gampang review Jujur Kalau gak enak gue Kelapain langsung Gampang review Nah Enak sih Kedusnya pas Bener nih Lebih kekasian sih gue Mulai asingnya pas Langsung aja DM ke Irvan Darmo Boleh Ini btw ada minum ini juga Karena sedikit sih Sedikit Dan ini pake pisin ya Sedikit-sedikit Yuk kita makan yuk Sambil baca pertanyaannya Makan Gue miculina Ya kayak mau beli btw pengen nyobain Lu harus nyobain sendiri Langsung di deskripsi ada Tuginya Sama nomor teleponnya Sekarang mah Kita membacain ini Pertanyaan dulu dong Sebelumnya kita udah ngasih Question box Question box di instagram Seputar pertemanan Pertemanan Kemarin kan lu liat tentang cinta ya Cinta Curhatan cinta Cinta Oh iya Jadi seputar pertemanan Dan kita ini udah Ada banyak ya Yang lain Kan ya banyak? Kok yang dikit? Kan ya berapa? Coba cek Gimana caranya Makan ya? Makan Makan Ternyata belum nyoba ini Iya ini gak ada Kenapa ya Kamu aplikasi apa gimana? Produk baru kayaknya Ini tipenya kayak ini ya Apa? Buat cheerleader Oh iya Oh itu Apa namanya? Sarongge 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 Enak ya Enak ya Enak banget anjing Kayaknya ini Pedas But way Tunggu dulu sebelum makan Oh iya Ini protokol kehidupan Oh iya new normal boy New normal Jadi harus disediakan Oh Sebaat Boho 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 Karena ini banyak Biar sesuai protokol juga Kita masukin kesini Ya Yang itu lawakan tadi Wah Besih ya Jadi orang-orang bilang Ini gak bersih Besih anjing Walaupun kita makan pakai garpu pun Tetep harus pakai Hensitizer Hensitizer Nih Ada nih Dari Alvi Sayepullah Apa Pernah FWB enggak? Wah anjing FWB friend with benefit ya Iya Seputar pertemanan masih Oh iya bener Kan friend pertemanan Pertemanan sih gue sih Soalnya jarang temenan sama cewek Emang FWB itu harus sama cewek doang? Iya lah Kan mid-benefit lah Enggak Mid-benefit itu bisa berapa arti Ada barang arti Oh kalau gue taunya Oh Soalnya ada filmnya kan Apa? Frame mid-benefit sih Ya ada 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 Oh taunya itu Kalau Dia maksudnya apa dulu? Kita universal deh FWB Pernah gue pernah Meneh yang taunya apa FWB FWB yang taunya Ya temen aja Memanfaatkan temen Kalau gue kan Benefit gue bisa minjem duit tuh Biasanya Oh ini berarti sering itu sama gue Iya kan Sering Belum dibayar Ini berarti FWB Ha Amin lu FWB Laking enaknya Oh iya Lidahnya Dia pengen makan Lidahnya tuh bergerak-gerak Pernah nggak Meneh? Pernah gue Pernah Waktu itu Kan benefit itu tuh Menguntungkan kan Ya Pernah temenan Tapi menguntungkan Kalau menurut gue sih Pertamanan itu pasti Harus saling menguntungkan Iya nggak sih? Ya iya Kan mutualisme Simbiosis Mutualisme Jangan komensalisme Atau parasitisme Anjing bahasanya Karena sih iya google Google berbisnis Bertemannya tuh harus Google berjalan Google berjalan Nah yang salah Google berbisnis Guna google berjalan Nih Dari Rika Rika A.R Bang, gimana caranya temenan atau sahabatan sama cowok Tanpa melibatkan perasaan Kalau menurut gue sih susah sih kan Kalau cewek sama cowok untuk bertemanan atau sahabatan itu cuma Mereka tuh harus ada batasan gitu Menurut gue Caranya menurut gue adalah Cari temen cowok yang mukanya jelek Eh Bener Bener kan? Asal asik aja gitu ya Asal asik aja Oh iya Karena kan Cinta tuh muncul dari mata Turun ke hati Turun ke hati Cari yang jelek lah bibirnya disini Gak Itu mau kelayu 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 Tapi jangan lupa Jangan cuma asik doang Atau bisa dimanfaatin Iya Gampang FWB Iya Jadi kalau gak asik Bisa dimanfaatin Jelek kaya 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 Dimanfaatin bisa Jelek kaya terus orang tuanya meninggal Anjing gila Anjing gila Anjing gitu mah Dosa anjing Parah habisan Anjing Kalo menurut gue gini Pasti Lu punya Apa ya Punya Ibaratnya Standar Selera Tipe Selera cowok lu kaya gimana Nah sebisa mungkin Jangan mendekati Hampir sama kaya hari sih Sebisa mungkin Tapi ini lebih spesifik Jangan mendekati Tipe lu gitu Otomatis kalo Si cowok itu Misalkan Wah gue mau sahabatan sama dia Tapi Lu tau Muka dia tuh kaya Tipe lu banget Atau iya seenggaknya Good luck lah Gue yakin pasti baper sih Baper pasti Pasti Mau gimana pun ya Apalagi kalo misalnya Shownya Care sebagai sahabat Walaupun sebagai sahabat Care Ya pasti baper Baper Makan yang itu Harus punya batasan-batasan Boy Ya di Paris Paris Kenapa karis Bang gue punya sahabat nih Tapi dia lebih milih pacarnya Wah Lebih milih pacarnya dibandingin Pertanyaan gue Lebih milih pacarnya daripada dia Pertanyaannya Lu masih manggil dia sahabat Andeng So asik 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 Enggak kadang juga kan Biasanya temen-temen tuh Ya ada temen yang kucin juga sih Jadi Ya jadi Tergantung kondisi sebenernya ya Jadi lu sebagai sahabat Yang punya temen Misalkan lebih milih pacarnya Lu harus melihat kondisi juga sih Harus bisa ngatur waktu ya Harus bisa ngatur lagi Jadi Terkadang memang ya Dia harus memilih pacarnya Dalam kondisi tertentu gitu kan Gak bisa puluh sama lu Nah kita pun harus ngerti ya kan ya Ya kita sebagai sahabat yang baik Harus ngerti Betul Karena kalo nantipun Kamu punya pacar Pasti juga ada Antara bingung gitu ya kan ya Iya kalo lu punya pacar Lu Tapi lu bakal merasakan sendiri Iya Ribet Tapi kalo di kita mah Apa ya Kayaknya udah saling paham nih Iya Alhamdulillahnya tuh kalo di Sodeb tuh Saling paham ya Waktu itu kan Garmah mau selingkuh kita tutupin Iya Kok gitu? Aiyai Enggak Enggak dong Enggak gak kayak gitu Oh ini Dari Malik Kak Nabila Underscore Ada yang pernah bilang bang Katanya temen lama Bakal dilupain Karena temen baru Gimana tuh Bang Pendapat lu Temen lama Bakal dilupain Karena temen baru Menurut gue sih Ketemanan itu tergantung Gimana frekuensi lu Ketemuan sama dia Kalo misalnya Sering ketemu Sering ketemunya gak akan Gak akan terlupakan Gak akan terlupakan Walaupun lu punya temen baru Iya Jadi kalo lu jarang ketemu Kemistrinya kan Karena dari ketemu juga Kita punya momen-momen tertentu yang Mungkin gak bisa dilupakan Kayak Agan Kayak Agan waktu itu kan Waktu di Indomaret Dipresetin Itu teringat Gitu Amu Dharma Memennya Sumpah itu Dharma Waktu masih hidup Masih hidup Masih hidup Masih hidup Iya Keduluh juga masih hidup kan Iya Tapi kata-katanya Masih tuh Sekarang kayak udah mati Kan masih sekarang Oh iya masih juga Ya udah gitu Maksud gue Eh jangan dong Kan gak tau Oh iya gak tau sih Iya Tapi jangan dulu lah Kalo bertemen tuh Kalo bisa ya Saling terbuka Karena kalo ada misalkan Omongan dari belakang Atau ngomongin di belakang Si orang tersebut Kemana itu bakal bikin Ristru Ya betul Saling terbuka Itu namanya Temen yang benar Begitu Nah Kalo misalnya mungkin Temen lama lu terlupakan Gare-gare temen baru Bisa jadi temen baru ini nih Apa Yang bikin masalahnya Jadi gak ada domban Bisa Bisa Cuma kalo menurut gue Sebenernya gak masalah sih Temen lama Bukan dong Jadi kalo gak masalah sebenernya Karena Ya Kita tadi Frekuensi yang udah dibilang ya Frekuensi bertemu udah jarang Terus kayak gue juga punya sahabat dulu SD Mungkin lu juga mengalami Ada sahabat gue namanya Ibnu Ya sahabat gue banget lah gitu ya Waduh sorry parah gitu Gue sampe ciuman pun gak hiji gitu Kayak biasa Gitu Emang oke Nah terus Gue naik ke SMP Ke SMA Jaring berjalan sama aku tuh kan Jarang ketemu Kita beda sekolah dan segala macem Yaudah Dengan kita gak Bukan Ya otomatis Namanya otak kita gitu ya Terbatas sama berapa persen Ya gak mungkin setiap hari Sahabat tuh nempel aja muka si Ibnu nih Kan gak mungkin gitu Pasti lupa gitu namanya manusia Jadi yaudah wajar aja kalo melupakan Bukan berarti Jadi musuh atau Membenci Enggak kan Ya 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 Betul Karena dengan sering berjalannya waktu Siklus apa kan Siklus pertemanan bertambah ya kan Ya semakin meluas Jadi pertemanan yang di silker yang Dulu Jangan hilang juga Jadi tetep Jangan Nunggu Makanya kan ada yang namanya reuni Reuni Itu mungkin bisa Untuk menjari jatuh rami Supaya tetep Keep in touch gitu Nih Apa tuh? Dari Leo Gimana kalo ternyata selama ini Sahabat sendiri Muka 2 Gimana kalo ternyata selama ini Sahabat sendiri muka 2 Muka 2 Gimana kalo ternyata selama ini Muka 2 Temennya tuh sahabatnya tuh Hudson Atau gimana Muka 2 Muka 2 Antara Hudson atau Voldemort Voldemort Muka 2 Gimana tuh kalo misalnya Muka 2 Ini dibelakang aja Jeleki-jeleki Nah itu yang kata gue bilang tadi Oh iya Jadi kita harus Apa namanya Terbuka lah Kalo misalkan lu Ada sesuatu yang gak enak nih Sama si Ari Misalkan Yaudah omongin di depannya Walaupun itu mau sakit Mau gak omongannya Mending dia omongin Iya di depannya Walaupun gak ada pesanah Jadi kayak tetep gudang Susah dong Gimana nanget Gua ngurut pedas ini Ngerut setawa Ngerut setawa Muka 2 Kalo menurut gue sih yang muka 2 gitu Apa yang Yaudah ngapain ditemenin juga gitu Muka 2 gitu Daripada Kita nyenambah dosa Mentarnya ya Ini ya udahlah tinggalin aja Tapi Kira-kira Ciri-ciri teman bermuka 2 itu kayak gimana Coba Lu tau gak Kayak misalkan Kenapa lu tau dia bermuka 2 gitu Kan gak tau kan Namanya Bermuka 2 berarti dia ngomongin di belakang Nah berarti orang ini gak tau dong Karena dia ngomongin di belakang gitu Mungkin Mungkin Ada yang Dapat omongan dari si muka 2 ini Ngomong lagi ke orang ini Jadi dia tau Laporan Laporan Nah siapa tuh itu bener atau engga Itu Nah itu ada yang adu domba Itu Siapa tuh ada yang adu domba Bisa jadi yang ngasih tau nya yang muka 2 Iya Itu makanya Lo tertemenan lo Gimana Gimana Gapisa dong Kita minjem garam ke siapa Biar bisa klarifikasi kalo misalnya bikin kesalahan Kalo punya temen suka caper kudu diapain Caper Cari perhatian gitu Kenapa lu kesel misalnya temen lu cari eh temen lu caper gitu Berarti lu bukan temen sih menurut gua Iya lu bukan temen yang baik Berarti lu ga nganggap dia temen Kalo misalnya gitu tuh kayak Anjing apaan sih caper gini Tapi mana pernah ngalamin dapet temen yang caper Kalo gua sih ngerasanya ini kalo caper itu Maksudnya dalam tarak seperti apa capernya Nah gitu Ya misalkan banyak tingkah nih Biarnya aktif banget gitu misalkan di depan orang Kalo kita sebagai temen sih yaudah emang dia gitu kali ya gitu kan Ya kalo misalnya lucu mah ya gapapa gitu Tapi kalo misalkan anjing ya paling kita ngasih tau doang sih Maksudnya cicing anjing Gak tau Iya dibecarin aja gitu kan Iya Masih nama sini caper gitu Mungkin itu kali poinnya ya Oh poin gitu ya Iya Kenanya kan Ya udah gitu aja kasih tau dia yang caper Orang caper mah nyadar sih kalo misalnya Oh iya anjing anjing caper gitu Tapi setelahnya dia jadi ngedown Jadi ngedown Jadi minder Anjing anjing caper gitu ya Tapi besok besok ngakan lagi Ngakan lagi Coba aja Gimana tips ngadepin temen yang Yang dengerin nasehat kita Kalo udah kena batunya doang Itu watak gak sih? Watak sih Jadi kayak Lu Krasis Andy Hah? Krasis Batak Dari kabu hujan Bentar 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 Gua omlok aja gondok Botak Yes ya Kena Kena Botak tuh kan memang style Gak gak Air style Pak botakin Oh iya anjing Oh iya anjing Oh iya 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 sih Ayah ngebayangin udah gubnya Harjuku gimana ya Harjuku ini Harjuku ini Harjuku Kambutnya Tapi berototnya gitu Gila anjing Gila anjing Gila anjing Gila anjing Nginget aja Pas Podcast kita ya Gimana ya Gimana ya Kita harus bener-bener omongin lah Kalo misalkan Lu pengen dia berubah nih Pengen dia Gak mau Apa namanya nurut Kalo udah kena batunya Lu harus bener-bener omongin Lu maunya apa sih Gue udah ngasih tau Gini bla 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 Kalo misalkan lu udah Ngasih tau Semuanya Dan segala macen Tapi terkadang ada orang Yang dikasih tau Lu kayak udah nasilatin Bener-bener Tapi si orang ini Udah ditutup hatinya Kayak bodoh amat Bodo amat sama orang Kayak Gimana gue lah Jadi kan ada kan Ada anjing Nah jadi Kalo misalkan orang yang kayak gitu Yaudah Mau gimana lagi Lu gak usah Terlalu Indinya Kalian udah ngasih tau Sisanya gimana Gimana dia sama Allah Aja Gitu Mending kalian ngasih tau Iya Tapi terus kalo misalkan Ada apa itu Mending kalian banget Mending kalian tetep ke kita Iya Kalo udah Udah jatoh Aja kan Masih abis anjing lah Gituin gak Gituin aja Nah ini Ini kayak menarik Dari 10969 hapis Wadih Radio deh 10969 Oh dia kelahiran 69 Pernah gosipin temen Sendiri ke orang lain Gosipin temen tuh Misalkan Misalkan Temen mana Mane temen aja Misalkan 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 Ada kata Misalkan Misalkan Terus Gitu jadinya Pernah gak Mane Gosipin gitu Gosipin Kepanjangan intronya Buat aku sih Ya gue udah tau Itu gosipin Tandir nanya Gapain Gimana sih Maksudnya gosipin apanya Gosipin Gosipin apapun aja Gitu Tanggapannya gimana Pernah anjing Gosipin Gosipin kan Negatif ya Engga Gosipin kan Fakta yang diselenekkan Gitu loh Negatif Negatif Kalo negatif gak pernah Maksudnya juga mungkin bisa kali Make sure Make sure Misalkan Ayo kemana yang misalkan Si udara sedikit matang Padahal engga Oh iya Gokongnya Bagus dong Iya Gosipin Pas ini deh kayaknya Pas buka bareng Biasanya suka Iya Bener Buka bareng Atau reuni Spermi Oh iya Itu pasti ngegosipin Oh iya Pernah Katanya sih temen gue Ketempat sini tuh udah nikah Udah punya anak Iya Katanya dia Hamil udah nikah Tapi kan belum tahu Intinya pernah lah Pernah Pernah Oh iya Nanya dia pernah Tapi panjang banget Panjang banget anjing Nih Dari kolim bidaya Makin gede itu Temen makin dikit Kalo makin besar Maksudnya Ini apa namanya Dewasa Umurnya Bukan semakin Kan ada tuh pengertian Semakin besar kita Apa ya Kemapanannya Paham gak Mere Iya Paham gak Mere Iya Iya Supportin lo sebagai teman Enggak maksudnya itu Apanya Ya semakin Dewasa Ya maksud semakin Tetengnya Gak mungkin dong Ya kan orang makin sempit Ini apa nih Ini apa nih Sopeng ngapain Makin nanya Ini apa nih Ya susu Ngomong 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 Makin dewasa Circle makin Kecil Pertemanannya Iya sih Gue juga ngerasa sih Iya sih Karena semakin Sini semakin memilih-milih Mana temen yang beneran Mana temen yang baik gitu Dan Dan menurut gue Kalo semakin tua itu Kan kalo masa muda ya Masanya Nyari-nyari temen Iya Api-api Apa sih Lo bener sama irama Oh iya Gak tau ya Masa muda Masa yang berapi-api Masa muda goblok Bener ya Masa muda Masa yang berapi-api Dan bener kan Iya Iya Terus Terus Album kedua Buka Itu itu gimana Terus Iya semakin Besar semakin Kecil circle-nya Kenapa? Karena menurut gue sendiri ya Yang kita pikirin Semakin dewasa tuh Kayak masa depan gitu Kayak uang Ekonomi Uang kan ekonomi Uang kan ekonomi Kebutuhan lah kita Kebutuhan hidup Primer Dibanding Kawan dulu kan Zaman-zaman Cari temen sebanyaknya Cari temen sebanyaknya Cari temen sebanyaknya Gini Oh Gini Iya 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 Gua pengen ini Di sarangnya Oh Gitu ya sekarang lagi Sekarangnya Gila gue yang gini loh Udah beda Sarangnya Sarangnya tapi pake Benefit Nah di sarangnya beneran Ya Iya Iya gitu Jadi semakin mikirnya Semakin apa ya Lebih Anjing gimana nih gue punya rumah Umur segini Iya sih Selalu mikir Survive Kalau gue mikirnya segitu Jadi Buat kayak mikirin Anjing temen gue Gila Harus didatengin gak ya Ini nongkrong gak ya Gitu 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 Momen paling nyebelin Dan membahagiakan Selama persahabatan kalian Waduh Ini Dari Mazelia Momen tuh Paling nyebelin ketika Mungkin Bantara Gana Mari Susah dibilangin Atau Gue yang susah dibilangin Enggak gue nyebelin ya Kalau lu susah dibilangin Lu suka nyebel Sebel Sebel Gitu 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 살� Gitu 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 competen Kenapa mau ngomong Ya masa gue bilangin Ya bilang aja Gitu Gue gak bilangin Tuh Ya walaupun gue bilang Terus tuh Gue pengennya pengen putus ! Gitu 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 Udah jadi mantan sih sebenernya, udah jadi mantan Makanya gue juga kayak.. Makanya jangan diputusin Tapi baru lo itu.. Hah? Putus, tep langsung.. Langsung.. Masih putus.. Langsung.. Depan-depanan ya Akhirnya gue biasa aja kan udah bilang Ya bilang sih, bilang Harusnya peka dong Harusnya ya Itu mungkin miss kesitu ya Itu mungkin momen yang nipelin Itu kan masa lalu It's okay It's okay Ya you know like.. Anjing Maafin ya Ya gapapa gue, gapapa Kan udah engga Gapapa, anjing Gapapa Yaudah ntar ngecacah aja Eh, weh Tukeran Wih Nginjian Nginjian Kok agan? Kau dia lupa-lupaan Oh ya, ke-lupa banget Ke-lupa Ke-lupa banget gue Ke-lupa, ini bawa ini lupa Pales gue Kau udah lupa-lupa aja Apa yang nyebelin Apa ya, kalo yang nyebelin-nyebelin gak pernah diinget-inget sih sumpah Udah aja Yaudah lah gitu Iya Pertanyaan gue, pikir lu apasih Yaudah yang happy-happy aja Hidupannya udah susah anjing Yang happy-happy aja Momen-momen happy Ketika kita mendapatkan achievement apa Barang-barang itu sih Tapi kan biasanya suka ada Itu tuh gini Mo Sistem kerja otak biasanya kayak Ada satu hal tuh selalu ada memori di otak kita kayak tersimpen gitu Mo Lu berapa lagi nyebelin Lu berapa lagi nyebelin? Dua 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 Ya lama Ya lama Atau Semuanya tuh tersampaikan kayak mana nih Oh ya gitu Ya nanti aja di belakang aja Nanti aja di belakang aja Kalo misalkan diinget gitu Kalo Aikma Apa ya Nyebelinnya kenapa coba Gita dong Iya Kemarannya Paling nyebelin itu nyebelin banget Masalah waktu sih Biasanya kan syuting di rumah orang nih Atau terkadang lagi di luar pun terkadang pernah gitu Kalo orang tuh Kayak apa ya Kayak suka pengen terburu-buru Gue pengen ayo lah cepet jam segini Kita bilang jam segini yaudah ayo gitu misalkan Nah terkadang Mane Wah datengnya kayak tadi Iya kan Kita jadwal waktu ini jam 9 kan Mau kita ngelai Dateng jam 5 Sama siapa? Sama siapa? Nanti kita lihat Ya gitu sih kalo gomel lebih ke Kalo misalkan Soalnya anaknya on time parah ya Sebenernya dibilang on time parah gak juga Cuma kalo dipikiran gue tuh kayak Pengen apa ya Pengen Ayo kalo Mane bilang ini Ayo Mane juga bilang gitu Lakuin gitu Maksudnya gitu loh Terkadang Mane tuh bilang ini tapi gak ngelakuin ini Itu buat AI Buat Mane berdua Buat Mane berdua Ayo Mane berdua Ayo Mane berdua Luang deh aja gak nyadar Iya kan kalo Ayo dipikiran Ayo Oh gitu Oke Ngomong ke tepat Ngomong kesalahan Oke Ini kan gak ada yang lupa Sebetulnya apa gitu Yang nyebelin Terus yang woman happy nya apa? Oh iya woman happy Bahagia Bahagia itu Waktu Dar mau jatuh miskin Gue kayak bahagia Enjing Enjing biadam Hati nyatanya udah Bukan Dajjal lagi Enjing bak komen Goblom 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 Oh iya sama Hain itu Hain itu Oh iya pulang Ini ada yang nanya Mau beli baju SOD Dimana sih selalu kehabisan Oh Ini Bukan ini udah lama Ada kita masih ada Masih ada Yang hayu Yang putih Yang warna putih Yang warna putih Buat kalian semua yang mau beli Langsung aja Link nya ada di deskripsi Lewat whatsapp ya Bukan lewat Yang lain udah gak aktif Kemarin udah banyaknya DM Katanya Bang ini Udah gak aktif Ininya Terus gue tanya kan Pesan lewat mana Kata gue Lewat lain Oh lain udah gak aktif WA Whatsapp Akhirnya kemarin pernah kebagian Makanya langsung aja ya Link nya di deskripsi Langsung disana Chat aja Ya Kayetan Number Proton Pit clip Terima kasih.